Bahwa itu mencederai demokrasi, itu yang menurut mereka, itu ya wajar saja, semua boleh melakukan itu. TV One melakukan itu, Metro TV melakukan itu, ya kami juga bisa melakukan itu. Saya kira, pengantan dari saya, kita bisa melakukan itu, tapi sayang, lead heart-nya ini tidak ditampilkan dengan welcome. Jadi misalnya, who, what, where-nya seringkali lead heart-nya. Hanya what, ini apa, ini kampanye apa, cuma itu saja. Oke, next. Isi berita. Isi berita, Suriapala dan Hasdem selalu menjadi headline. Dan yang menjadi headline itu selalu soal restorasi perubahan. Selalu itu. Dan selalu yang di bingkai, yang ada dalam berita adalah, karena kanaton yang positif. Misalnya restorasi perubahan itu seperti apa, Suriapala itu mau ngamain ke Indonesia, dan sebagainya. Lalu, Mas Tommy, ya. Nah, jadi, berdasarkan analisis piler saya, itu ternyata memang nasdum dan caled-caled nasdum yang mendapatkan porsi terbesar. Nah, ketika saya melakukan verifikasi di media Indonesia, saya wawancara dengan Kepala Divisi Pemberitaan, Pak Abdul Kohai. Dia mengatakan bahwa kebijakan pilihan itu sebenarnya memberikan porsi yang sama terhadap partai lainnya. Malah, kalau kata Pak Abdul Kohai itu, nasdum itu selalu nomor 2, yang nomor 1 itu selalu berhindera. Tapi, ketika saya lihat di beritanya, nggak seperti itu. Saya melihat emas cuma justru nomor 1. Jadi, ketika verifikasi, itu yang ganjil di saya. Yang kedua, verifikasi ganjil lagi adalah ketika saya tanya begini, Bapak, kenapa Suriapala selalu di bingkai sangat besar dari fotonya? Dan selalu judulnya itu menggunakan foto yang sangat besar. Kata beliau, begini, loh, kalau restorasi perubahan itu kan konsep baru di Indonesia. Jadi, nggak masalah. Tugas media adalah memberikan sesuatu yang baru untuk publik. Yang kedua adalah untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi, wajar kami menampilkan Suriapala seperti itu. Ketika Suriapala pemilik sini, sehingga seperti itu, mereka jawab. Kami tidak ada, apa namanya, tidak ada persoalan dengan pemilik. Dia hanya bilang, Suriapala tidak akan intervensi. Seperti itu. Nah, itu jawaban pilih. Tapi ketika framing, jawabannya berbeda lagi. Jadi, kami melakukan analisis... ...puluhan tahun, misalnya dari tempo sampai kemudian membesarkan jawab. Tapi tentu, Pak Dalan tidak bisa lepas dari posisi beliau sebagai peusahaan. Nah, kepentingan industri juga melekat sekali. Dan pada menjelang 2014, kemudian kita diujurkan dengan keputusan beliau untuk terjun ke dunia yang politik praktis. Jadi, dunia yang kayaknya sekarang disesali oleh pandaran, apa namanya, kalau ditanya sekarang barangkali politik. Nah, jadi, mengapa jawab pos antara lain itu? Yang menarik untuk kita lihat sejauh mana performersnya pada pemilu 2014. Topik-topik berita yang dihadirkan pada pemilu, pemeriksaan, 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 pemeriksaan. Ada banyak sekali statement sosok yang identik dengan substansi ini. Nah, kemudian berita lain yang muncul misalnya tentang koalisi antara gelibra dan ketiga. Waktu itu Pak Surya Dharma akhir pada saat acara gelibra di Kelurang Bungano. Nah, itu kalau kita bicara satu hal, itu itu kan positif, ada mata yang berkoalisi. Tapi karena ini, dua partai ini, waktu itu ya, itu bukan partai yang akan menjadi kendaraan dari Jokowi Cika. Maka jawab pos mencoba untuk mempremi bahwa koalisi ini ternyata belum sulit. Untuk pemerasan. Nah, yang lain adalah, saya ingin menjelaskan, topet media ini sebenarnya sudah berubah. Akhir 2014, Jokowi adalah media dari. Tapi semenjak HPN yang malu, mungkin Jokowi sudah lagi media dari. Jokowi dirasakan, Jokowi juga dimaki-maki di HPN di Batak. Karena masyarakat pers tidak bisa mengerti kenapa presiden itu seperti ini, itu yang mereka pilih. Baik, saya akan mempunyai beberapa. Jadi, situasi pada 2013 terjelang kominu, kita bisa melihat Jokowi merupakan tokoh paling banyak diberitakan oleh hampir stasiun televisi, termasuk media cetak. Jokowi datang ke mana, ya. Jokowi di tengah banjir Jakarta ketika itu naik gerobat, melihat menuju ke Ratu Hanari di dekat Komunasar itu. Wah, liputannya di mana-mana. Bahkan saya katakan, apakah kalau Jokowi betul juga akan dapat liputan. Nah, semua aktivitas Jokowi diliput dan memang ada tim yang cantik betul, yang dapat terus memproduksi berita-berita mengenai Jokowi. Dari data total 6 stasiun televisi, Pak Jokowi ada tokoh yang durasinya, pemberitaannya paling tinggi. Tapi dari sisi durasi penonjolan Jokowi yang dapat 104.479 detik atau nomor 2 setelah Jokowi apal. Karena Pak Jokowi tidak punya televisi, Pak Jurek Malau punya televisi, dan di tengah-tengah berita atau acara bisa muncul sekilas info. Sekilas info itu hitungannya itu biasanya tidak lebih dari 3 detik, tapi di sini bisa 30 menit. Dan pemiliknya besok, wah tidak mau benar tangan begini, mau ngomong-ngomong tentang restoran di Indonesia, melantik pengurus masjid di daerah dan seterusnya. Dan itu sekilas info. Yang prinsip, sekilas info itu adalah berita yang ujian, penting. Misalnya ada bencana alam, ada sekian orang hilang, pesawat jatuh itu diberitakan tidak lebih dari 3 detik. Tapi di sini sekilas info, tok miliknya muncul 30 menit, dan kamera itu kecil, tapi di-shoot. Jadi melelahkan itu nggak nonton TV gitu di puting begini ya. Lain kamu mau shoot ya, bagus di panggung. Ada konsep yang salah di televisi. Kemudian tokoh pemerintah yang memperoleh durasi adalah Pak Surya Palong. Dan 90% durasinya terdiri di Metru TV. Jadi ini 5. Nah, tapi bisa dikatakan media televisi ketika itu masih netral. Karena di dalam pemilu ya, semua diberitakan. Ya, Nasdaq paling tanyakanlah di Metru TV. Tapi ini tidak lebih dari itu. Nah, kita bisa melihat ini yang dilakukan oleh teman-teman Repo TV. Jadi, coba kita lihat tokoh politik dengan durasi pemerintahan paling tinggi ya. Pada akhir 2013 itu adalah Pak Jokowi, Pak Surya Palong. Kemudian Pak Mahfud MD, Pak Yusuf Tala, Roma Irama, dan lainnya. Yang kasihan itu adalah Roma Irama. Kemudian Pak Mahfud yang malah gaji singgung-singgung di dalam Bill Press. Nah, bagaimana di dalam pemilu? Pada masa kapan ini dia berlihat pada pemiliknya. Kalau tadinya media, coba metral ya. Bahwa Metro digunakan oleh pemiliknya untuk sosialisasi lah program. Kalau dikatakan kampanye, belum masa kampanye. Jadi, pengertiannya yang benar itu adalah sosialisasi. Jadi, munculnya itu selamat Idul Fitri. Kalau dulu zaman Idul Fitri itu gongsi, pacoy. Muncul. Jurya Palong dengan lambang pantai asdebnya, dengan pakaian hirunya. Tapi dikatakan, ini bukan kampanye. Kenapa? Saya meminta konfirmasi kepada KPU. Ini kampanye ini. Gak bisa. Dan belum. Masa kampanye. Jadi, mereka belum memiliki syarat untuk dikatakan kampanye. yang sudah terserah. Ini kriteriannya KPU kencang aneh juga kan. Nah, kemudian media berlihat pada pemiliknya. Tentang pemilik yang masuk ke politik. Ikut partai, membuat partai, memibit partai, atau berafiliasi pada partai. Nah, kita bisa melihat beberapa teman-teman wartawan. Katakan media di Indonesia. Tim itu mulai ditarik-tarik untuk ke Nasden. Ya, kalau ada acara-acara, tim tak hadir. Nah, hal-hal itu begitu. Nanti ketika hari tangguh berdanggung dengan Yirato, dia murah. Dia mengajak alat-alatnya untuk masuk menjadi pengurus, menjadi caleg. Makanya kasihan orang seperti Mas Amrif Subitomo, dengan pengreng ASCB. Sudah jadi caleg, kepilih. Sekarang ditinggal oleh pemiliknya. Bikin pengumpulan sendiri. Perindu. Enggak peduli lagi sama Hanula. Saya enggak tahu nanti kalau Mas Arif ini cutinya habis, balik ke FCTI diterima atau tidak. Karena dia agak dia orangnya Hanula, bukan orang Perindu. Nah, yang lain dalam media jelas memiliki kepentingan, dan keperbihanan ditunjukkan melalui cara pemberitaan Hanika. Malah waktu itu ada serial televisi, tukang bubur. Nah ya haji itu ada yang calon pasangan presiden, nyaman juga jadi tukang bubur. Atau mengangkat bahir. Banyak kecangan ternyata. Bawa kuit-kuit. Makan nasi apinya. Itu jadi tontonan dramatis betul. TV kita penuh dengan melodrama. Tapi kalau kita lihat contohnya, ada oligarchy partai, punya keterkaitan dengan kepemimpinan media. Coba kita lihat dulu. Ada Abu Risal Bakri. Dia mewakili dirinya sendiri. Dia punya setiap TV. Dia punya media online juga. Makanya jangan kaget kalau temen-temen di FIFA News itu sempat dapat ancaman kan. Yang masih ngopok untuk menerima iklannya Jokowi, silahkan sebelum ayam berkopok untuk mengajukan pengunduran diri. Ada lima warpa pengunduran diri. Karena anaknya pemilik mengajak sebelum ayam berkopok. Nah, kita juga bisa melihat Pak S.B. Waktu itu dapat dukungan dari para peserta konvensi. Jadi Pak Dara dengan peserta konvensi. Kemudian juga Gita Winawan. Nah, sekedar informasi saja, Jurnal sudah tidak penting, Mas. Karena ada wartawan yang ngantikan Dewan Perse, karena tidak menerima usaha, Mas. Jadi, tragis ini. Ini kendaraan-kendaraan sudah jadi rosokan, tinggal bertahun-tahun. Karena tidak ada orang yang mengumpulkan tanam. Masyarakat menguntung di media. Karena Anda tak bisa, setelah pemilu lakukan lagi. Tidak menarik untuk dibaca. Maka tidak akan menerima oleh masyarakat. Nah, hanya Prabowo yang mewakili dirinya, berusaha membeli televisi tapi tidak ada pendapat. Karena VPC tidak terbatas. Kemudian media-media lain sudah dikuasai oleh pemilik media lain. Pak Miranto beruntung karena mendapat dukungan dari Hari Tanu. Kalau kita menjelang ke bandara masih ada, maksudnya, Hanura 10 gitu. Tidak tahu masih bagus atau tidak. Kalau kita mau masuk ke Bandung, masih ada salu bukit gitu. Jadi, Hanura 10, Hanuranya tertubar. Apalagi Hanura 10, yang dikak cerminan dari pirator Hari Tanu. Sudah tertutup tapi, apa, monumen-monumen itu masih lebih bisa kita saksikan. Nah, sekarang ada anak pasca ilai di Jelang Pilpres. Media televisi memiliki aspirasi pemiliknya dan koalisi partai kebali kelompok media pilih Hari Tanu. Dan media televisi terbelah menjadi dua pokok. Pendukung Prabowo Subianto dan Natara Jasa, yang kemudian disikat oleh media dengan cara praharan. Praharan itu buat, ada pengeluaran kalau pasangan ini menang kira-kira begitu ya. Sama pendukung Jokowi Jika. Orang mengatakan, apakah Jokowi mungkin pasti dengan Jika? Oh pasti. Kenapa? Kalau Jokowi tanpa Jika, itu cuma OOI. Nah, Metro TV, sendirian ya, dikeroyok oleh TV One, dibantu sama TV-nya milik Hari Tanu. Lima sosial televisi, dikeroyok. Media televisi awal, media-media cetak sana, di milik para pemilik ini juga tak normal tentunya. Kecuali yang pilih jalan hiburan komersial. Jalan yang paling bagus itu yang dipilih oleh City Corp. Trans 7 maupun Trans. Dia nggak pilih komannya jam 7, ya sudah. Goyang gitu kan, joket gitu kan. Dulu apa ya? You keep smile. Goyang gitu kan. Oh, udah kapan dulu pemilu, mau apa itu sampai jam 12, you keep smile. Sekarang Indonesia ini. Gantut atau mata rata, versinya anti-event. Nah, ini dulu terjadi dengan City Corp. Dan kalau berita pemilu, mungkin mereka masih bisa diharapkan neutral di berita-beritanya. Terus sebagai anomalis dan tidak ingin jelaskan kalau cati. Dan diversity of ownership. Nah, ini tidak terjadi. Jadi jangan kaget kalau seluruh pemerintahan, media-media besar, media cetak yang dimiliki oleh orang-orang yang punya aplikasi kepada partai, atau pengurus partai. Jadi, pertanyaan saya tadi, hasil-hasil penelitian yang sudah ada selama ini, termasuk ini, dan barangkali 5 tahun yang akan tetap sama, maka hasil atau potret-potret penelitian tetap saja menjadi pengiasa rakrak perpustakaan. Semacam hansinan yang lalu saya tanya kepada Kepal Balit Bank Kominfo, dari segala penelitian yang...